Intro Sudara 100 hektare lahan tidur di Desa Alukerenya, Kecamatan Banda Parwajutara disulap jadi lahan produktif dengan ditanami komoditi calung melalui program yang digagas oleh Kementerian BUMN Rusia. Intro Untuk meningkatkan produktivitas pertanian serta pendapatan gelompok tani, Korep 011 di Lawangsa bersama PT. Pupuk Iskandar Muda serta Pemkap Aceh Utara mengubah 100 hektare lahan tidur di Desa Alukerenya, Kecamatan Banda Baru, Aceh Utara menjadi lahan produktif. Di lahan bekas daerah konflik Aceh Silam ini kini ditanam komoditi calung melalui program makmur agrosolusi yang digagas oleh Kementerian BUMN. Kegiatan tersebut ditandai dengan penanaman bibit jagung perdana yang dilakukan pada Rabu Siang. Program Kementerian BUMN yang dijalankan oleh PT. Pupuk Indonesia ini dinilai mampu mensejahterakan petani di kawasan pedalaman Desa Alukerenya karena memiliki jaminan asuransi, jaminan ketersediaan pupuk hingga penampingan ahli agar mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi program ini khusus untuk memberdayakan masyarakat di daerah-daerah pedalaman, memberdayakan tanah-tanah yang belum produktif. Jadi kita berjaga bersama dengan Ayah Suk untuk memberdayakan kelompok-kelompok tanah yang ada di sini sehingga dengan menanam jagung nanti hasilnya juga sudah ada yang menampung. Pupuknya nanti didukungkan oleh PT. Pupuk Indonesia dan Buda secara pendanaan didukung oleh BSI. Jadi petani kita tinggal bekerja dengan tenang dan hasilkan hasil panen yang mudah-mudahan maksimal. Dengan adanya program makmur atau mari kita majukan usaha rakyat ini diharapkan dapat membantu masyarakat dan memiliki nilai positif ke depannya. Kedepan pihak terkait juga akan melanjutkan program tersebut ke sejumlah daerah lain di Aceh guna meningkatkan perekonomian para petani di Aceh. Pertanyaan dari program ini adalah nanti petani bisa fokus untuk mengerjakan petani punya lahan dan dia yang mengerjakannya. Pupuknya kita siapkan, kemudian pendanaannya juga kita siapkan dari bang. Kemudian untuk D2D-nya hari-hari kita berjaga dengan PTL juga. Kemudian nanti harapannya pada saat panen jika sudah ada optikernya. Jadi petani dalam menggarap program ini menjadi tenang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! lebih langsung di depan